Hey you guys, what's up Saki Mara TV, I'm be back Dan kali ini guys, Saki Mara TV akan membahas tentang ramalan zodiak Dan cara bahagia berdasarkan zodiak Kita mulai dari bintang kanser ya guys Hai kanser Kanser hanya membutuhkan dua hal penting dalam hidupnya Uang dan sentuhan cinta Cinta, cinta, cinta Jika keduanya tercukupi, kanser sudah sangat bahagia guys Dan tenang, tapi bila salah satu atau apabila keduanya tak tercukupi Kanser akan benar-benar gelisah dalam hidupnya dan stres Kanser tak tenang apabila tak memiliki banyak tabungan Dan kanser juga merasa tak bisa tidur dengan nyaman sendirian Kanser mendampakkan pelukan hangat yang romantis di setiap malam dan bangun tidurnya Lalu bagaimana kanser bisa bahagia? Satu, capailah dulu pekerjaan atau penghasilan keuangan yang mapan Ini kanser butuh pekerjaan yang mapan Sehingga keuangan tidak lagi menjadi beban pikiran Betul Berhematlah Ini yang kedua Tidak boros dan bisa menahan hasrat keinginan untuk membeli Barang-barang yang tidak benar-benar berguna atau bergu Sekedar untuk hura-hura Tiga Dalam cinta jadilah yang setia, lembut, jujur, dan tidak seenaknya sendiri terhadap pasangan Bila tidak, pasanganmu akan tidak betah untuk tinggal bercinta bersamamu lebih lama Yang kedua adalah Libra Bagaimana Libra mendapatkan kebahagiaan? Libra Suka menantang diri untuk mengejar target atau memecahkan sesuatu Entah itu mengejar benda atau seseorang Dan memecahkan permasalahan kehidupan dengan belajar banyak ilmu pengetahuan Libra Kebahagiaan dan kepuasan hidup akan dirasakan apabila Libra berhasil mencapai target tasaran apa yang dia inginkan Berhasil memecahkan dan menyelesaikan masalah Dan berhasil keluar dari kesulitan-kesulitan Libra Bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan hidup adalah kebahagiaan hati Orang-orang Libra Lalu bagaimana cara Libra berbahagia? Satu Buat dirimu hidup dalam visi-misi yang kamu buat Tetapkan target dengan jalan impian yang mudah Target membeli handphone baru misalnya Atau target menikah di umur sekian Ini akan membuat semangat hidupmu terpacu semakin bergerah dan memiliki tujuan hidup yang jelas Libra Ini yang kedua Jangan takut gagal ya guys Baik itu dalam pekerjaan maupun cinta Kemampuanmu untuk berusaha maksimal Hasil pun tidak akan mengecewakan Hasil pun tidak akan mengecewakan Selalu ikhlas pasrah apabila tidak berjalan sesuai rencanamu Kamu akan selalu bisa menemukan hal baru dalam hidupmu Apabila kamu gagal Kamu bisa segera menikmati kebahagiaan dengan cara cepat Memiliki pasangan hidup yang akan selalu bisa bersamamu dalam suka duka Bersama menikmati setiap keberhasilan kecil dalam hidupmu Sekarang Leo Kita berlanjut ke Leo ya teman-teman Bagaimana cara Leo mendapatkan kebahagiaan Leo Seorang yang berjudak Leo sebenarnya dalam jiwa haus akan pujian Tuh Leo suka dipuji Kormatan, pengakuan penghargaan, dan kasih sayang Dimanapun mereka berada Leo sebenarnya tak pernah ingin untuk menjadi bagian dari bawahan maupun pengikut apalagi Buddha Leo selalu ingin jadi pemain Bintang atau atasnya dormati Dipuji, disegani, dan menjadi seorang pemenang Dalam pekerjaan, cinta, dan kehidupan Leo tak bisa betul-betul bahagia tanpa adanya pujian Pengakuan, penghargaan, kasih sayang, dan penghormatan dari lingkungannya Leo akan berusaha menghindar dari lingkungan yang hanya akan menginjak-ginjak harga diri dan eksistensinya Lalu bagaimana Leo bisa mendapatkan kebahagiaan? Jadilah superstar dimanapun kamu bisa Tanpa memiliki reputasi yang buruk Tapi memiliki prestasi yang bisa ditampilkan Orang-orang akan mengaguhimu tanpa adanya pembenci Kamu akan merasa lebih bahagia Yang kedua, Leo bawa dirimu menjadi seorang atasan atau bos dalam pekerjaanmu Kamu akan merasa bahagia saat kamu disegani, dihormati, dan terpandang Karena kamu bisa menjadi pemimpin dan pangutan Tidak menjadi bawahan orang lain lagi Tiga, Leo jadik janganlah menjadi seorang pengejar cinta Karena patutnya kamu dicintai, dikejar, dan dibuja-buja Leo hanya akan terus tersakiti apabila mencintai dan terus mencintai orang yang salah Empat, Leo Sebisa mungkin menyingkirkanlah dari lingkungan yang berisi Orang-orang yang hanya akan menjatuhkan kamu dan merugikan kamu Dan jauh lingkungan di mana dirimu tidak dihargai sama sekali Sekarang kita lanjut ke Gemini Bagaimana cara Gemini mendapatkan kebahagiaannya? Gemini adalah pecantu atau pecinta sesuatu secara berlebihan dan dalam Tak ayal sering menjadi budak sesuatu dan menjadi bentuk obsesinya Entah itu kepada benda, seseorang, atau artis idola Dari sikap gayanya yang berlebihan itu Tak ayal orang-orang yang melihatnya yang tidak sejalan dengan Gemini Akan muncul para haters dan penyakit Sisi lain, dari jiwa Gemini selalu haus akan cinta Atau menghiburan dari apa yang disukainya Sehingga Gemini memiliki jiwa keterikatan yang kuat Ia bisa memiliki teman atau pasangan dengan ikatan cinta yang kuat Lalu bagaimana cara Gemini untuk bahagia? 1. Gemini bahagia Gemini akan sudah cukup bahagia apabila setiap hari bisa menikmati obsesinya yang selalu diwujudkan Entah itu bisa selalu bersama pasangan Atau sekedar menontoni artis idolanya setiap hari 2. Gemini ikatan cinta Gemini dengan sahabat-sahabat karibnya begitu kuat Ini juga bisa untuk menghapus banyak kesedihan hidup Dengan bisa bercanda dengan sahabat-sahabat baiknya 3. Gemini hilangkan sifat yang terlalu berlebihan terhadap pemujaan-pemujaan obsesi Karena bisa memunculkan pembenci-pembenci di sekitarmu Yang tidak menyukai obsesimu 4. Gemini juga Jaga hubungan baik selalu dengan orang-orang yang kamu cinta dan sayangi selalu Mungkin mereka akan selalu bisa ada untuk menolongmu kapan saja saat kamu mengalami banyak kesulitan Kita lanjut dengan bintang Aquarius Bagaimana cara Zodiac Aquarius mendapatkan kebahagiaan? Hai Aquarius Orang-orang Aquarius cenderung suka hidup bersama orang-orang yang bisa mengerti perasaannya Yang bisa diajak untuk bicara dan bisa memahami perasaan dan pikiran Aquarius Aquarius akan malas, diam, atau menghindari orang-orang yang tidak mengerti dirinya Jelas disini Aquarius akan bahagia apabila ia dikeliling orang-orang yang bisa mengerti dirinya dan berkomunikasi dengan baik 1. Aquarius Pahami dan sadarilah bahwa tidak semua orang akan sejalan dengan jiwa atau pemikiran kita Sehingga kita tidak bisa membuat orang lain sama dengan kita 2. Aquarius Carilah dan tinggallah di lingkungan di mana banyak orang yang mengerti akan jiwa, perasaan, dan pikiranmu Sehingga akan merasa diri lebih positif dan bahagia 3. Aquarius Kurangi sifat sensitifmu untuk yang terlalu berlebihan dan kendalikan dirimu agar jangan terlalu terbawa perasaan Lebih bisa memahami mereka yang memang tidak sejalan dengan pemikiran kita Kita lanjut dengan bintang Virgo ya teman-teman Halo Virgo Bagaimana cara Virgo mendapatkan kebahagiaannya? Virgo mungkin tak begitu terlalu butuh dunia yang gemerlap dan berlebihan Virgo menyukai perjalanan hidup Virgo menyukai perjalanan kehidupan yang santai, berkecukupan, dan tenang Jaren ini tidak menyukai banyak gemerlapan, kok menyukai berkecukupan Virgo Tapi Virgo sangat membutuhkan cinta yang butuh tulus dari seseorang yang dikasihinya Begitu pula kasih sayang sahabat-sahabat saudara dan keluarganya Kebahagiaan sejati seperti itulah yang diharapkan Virgo Bukan dari sekedar materi yang begitu melimpah Virgo pun bisa lebih sensitif apabila hidupnya terusik dan menanggapi dengan keras kepada orang-orang yang mengusik hidupannya Lalu bagaimana Virgo bisa berbahagia? Satu, Virgo hidup dengan tidak jauh dari kasih sayang pasangannya, keluarga, saudara, dan sahabat-sahabat baiknya Karena support dan kasih sayang mereka dapat meningkatkan semangat hidup Virgo Berarti Virgo kalau menikah dia itu masih bergulat dengan keluarga-keluarganya Dua, Virgo mendapatkanlah cinta yang benar-benar tulus dan jujur dari seseorang yang kamu cintai Maka kehidupan cintamu akan langgeng dan sempurna Jangan sampai memilih orang yang salah untuk dicintai Lanjut lagi Untuk yang dicintai Virgo Tiga, Virgo Tidak berkeras hati atau cuek terhadap orang-orang sekeliling yang menyukaimu Mereka mungkin malah bisa menjadi pendukung semangat kehidupanmu Hai, Virgo Empat, Virgo Jagat alikasi sayang dengan pasangan Orang tua, saudara, teman-teman, dan orang lain Yang sudah terbentuk Sehingga pertolongan akan selalu ada menyertai saat kapanpun kamu membutuhkannya Pertolongan pertama Sekarang kita lanjut ke Scorpio Halo Scorpio Bagaimana Scorpio mendapatkan kebahagiaannya? Scorpio Orang-orang Scorpio sangat temperamental Kadang-kadang sensitif, mudah tersinggung, dan cemburu Kadang-kadang sangat penuh kasih sayang Scorpio memiliki hasrat yang tinggi terhadap sesuatu yang dicinta Scorpio hasrat yang tinggi itu harus tersalurkan Karena banyak orang-orang Scorpio tak tahan menjumblo Lalu banyak orang Scorpio mengejar cinta dan kasih sayang pada orang lain Tunggu nih, itu sasaran nih Scorpio tak bisa hidup hampa tanpa cinta Karena haus kasih sayang tak ayal banyak Scorpio yang sering jatuh dalam derita cinta Karena kemencintai orang yang salah Orang Scorpio pula tak bisa tampil jelek Baik pria maupun wanita Perdandan adalah ritual wajib agar diri selalu bisa tampil menarik Lalu bagaimana Scorpio bisa mendapatkan kebahagiaan? Satu Scorpio jangan mencintai orang yang salah Selalu sebelum terlanjur mencintai, pastikan kamu bisa menemukan bukti baik buruknya dia Sehingga kamu tidak salah mencintai orang itu dan tidak jatuh dalam derita cinta Dua Scorpio banyak orang Scorpio mengejar cinta dari orang lain Jika bisa, berubahlah Kamu yang dikejar-kejar cinta, bukan mengejar cinta Sehingga kamu tidak disalahkan karena kamu yang dicintai Tiga Scorpio cobalah berbahagia dengan cara lain Bukan dengan terus mengharap cinta dari seseorang Misalnya, seperti hobi yang positif dan bisa menghasilkan Kita lanjut dengan Sagittarius Halo Sagittarius Aku sekarang hari ini jadi beramal tarat loh Bagaimana cara Skopi Bagaimana cara Sagittarius mendapatkan kebahagiaannya? Sagittarius ditakdirkan memiliki banyak kesempatan untuk bisa menjalani banyak kota dan tempat Kebahagiaan Sagittarius adalah bisa memiliki banyak pengalaman hidup Yang menjadikannya sebagai bagian dari kepuasan batin Sagittarius, uang dan cinta bukan kebahagiaan utama bagi Sagittarius Tapi, perjalanan dan pengalaman hidup Tapi, perjalanan dan pengalaman hidup bisa mengunjungi tempat baru Dan berpetulang menjadikan Sagittarius lebih bergairah untuk hidup Hai Sagittarius Sagittarius, soal cinta Banyak Sagittarius yang suka mengejar Bukan sebagai yang dikejar Kesedihan dan patah hati akan selalu dirasakan saat Sagittarius mengejar cinta orang yang salah Lalu, bagaimana cara Sagittarius berbahagia? Satu Sagittarius tidak ada yang bisa menghentikanmu Berbahagia dari berpetualang dan melakukan traveling mengunjungi tempat-tempat yang baru dan indah Lakukanlah sesuatu budget dan hindari pemborosan Dua Sagittarius, bekerjalah atau berbisnis dengan memiliki usaha yang berpenghasilan besar Sehingga mampu untuk selalu menunjang hobimu yang merupakan bagian dari kebahagiaanmu Tidak usah sekitarus semua orang bahagia dengan hobi-hobinya Tiga Sagittarius tidak ada berpetualang dengan percintaan Karena cinta tidak seindah destinasi wisata yang bisa membuatmu bahagia Tidak usah sekitarus temukan seseorang yang sejiwa dan sehobi dengan kamu Berpetualang toh Ya, memanahkan Sagittarius Sehingga kamu benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang lengkap dan sempurna Kita lanjut ke Pisces Hai Pisces Bagaimana cara Jodiak Pisces mendapatkan kebahagiaan? Kita lanjut Orang-orang Pisces sering memiliki hati yang loyal dan sensitif Mudah terhanyut dalam suasana Atau kemesraan yang terbawa perasaan yang begitu dalam Dan sering mudah terpercaya pada kata-kata orang lain Dan yang belum tentu jelas kebenarannya Taiyab, si Pisces Sering jatuh dalam derita karena terlalu mempercaya orang Lalu ditipu dan tidak tahan terhadap stigma-stigma buruk yang menimpanya Satu Pisces Jangan mudah percaya pada orang atau sesuatu yang sebelum kamu menyelidiki sendiri Dan mendapat baik buruknya tentang orang atau hal tersebut Lebih baik mendapat bukti daripada percaya pada sesuatu yang tidak jelas Dua Pisces Mawas diri dan percaya diri Lebih hati-hati jangan mudah terlena Jangan mudah percaya atau terbucuk kata-kata rayuan Gumbal manis Tiga Pisces jadilah berani dan pintar Sehingga tidak mudah goyah apabila berada pada kondisi yang sulit Dan tidak gampang dibodohi atau ditipu orang lain Empat Pisces lupakan kemenangan-kemenangan masa lalu yang buruk Dan selalu optimis dan lebih berhati-hati dalam hidup Tidak sembronok ataupun ceroboh Kita lanjut ke bintang Taurus Halo Taurus Kita lanjut ke bintang Taurus Orang-orang Taurus menyukai keceriaan, kebersamaan teman, keluarga, ataupun komunitas Dan pula menyukai perjalanan dan suka pula membeli barang-barang mahal, bermerek, dan mewah Tanpa itu mereka akan larut dalam kesepian dan kemurungan Taurus, hal lain pula Banyak orang Taurus memiliki hubungan atau kejadian masa lalu yang kelam dan menyakitkan Halo Taurus, kamu punya masa lalu yang kelam Terkadang mereka merasa takut akan masa depan Apabila kejadian pahit masa lalu terulang kembali Lalu bagaimana Taurus bisa berbahagia 1. Taurus tempatkan hidup kamu pada lingkungan sosial budaya yang baik dan positif Di situ, semangat dan gara hidup kamu Taurus akan selalu ada 2. Taurus Lupakan kegagalan masa lalu dan optimis melihat masa depan Jangan memenuhi pikiran dengan trauma kegagalan di masa lalu Yakinkan diri untuk lebih berani melangkah ke depan 3. Taurus Berhemat dan tidak kilaf Untuk tidak menguruskan uang hanya untuk memenuhi keinginan Atau membelanjakan orang lain pula secara berlebihan 4. Taurus Jaga diri, sikap, cara bicara, dan perilaku di lingkungan sosialmu Sehingga Taurus tidak memiliki musuh atau pembenci Hanya karena mereka tidak suka akan tingkah lakumu Kita lanjut ketahui Aries Hai Aries Bagaimana cara Aries mendapatkan kebahagiaan? Aries begitu menyukai kebebasan Ingin selalu bergerak dan tidak terkekang Aries benci sesuatu yang bosankan Atau kering Masalahnya Aries juga seorang pucin Budak cinta Ini menjadi masalah utamanya Aries Ia akan murung kesepian dan tidak tahan menjomblo Apabila ditinggalkan oleh cinta Lalu bagaimana cara Aries berbahagia? 1. Aries Cobalah memiliki bisnis atau pekerjaan yang menantang Yang membuatmu bisa bergerak bebas dan lewasa Tidak bekerja pada orang lain Atau menjadikan bapakan orang lain Yang membuatmu terkekang dan kurang bebas 2. Aries Miliki hobi yang selalu membangkitkan gairah hidupmu Mungkin yang selalu bisa dilakukan Baik setiap hari Atau minggu 3. Aries Jangan buat hidupmu menderita Karena hanya mencintai seseorang Jangan menjadi budak cinta Jadilah kuat Untuk tidak rapuh karena cinta Jangan pula paksa orang lain untuk mencintaimu Cinta dipaksa 4. Aries Pahami ketiga tersebut Atau bila tidak bisa Kamu akan selalu diperbudak oleh cinta Ataupun orang lain Capricorn Halo Capricorn Kita lanjut ke bintang Capricorn Halo Capricorn Capricorn Dan kita lanjut ke bintang Capricorn Bagaimana jodoh Capricorn mendapatkan kebahagiaan? Capricorn Orang-orang Capricorn sebenarnya banyak yang memiliki obsesi terpendam di bidang seni Tapi banyak diantaranya malah tidak mendapatkan pekerjaan Sesuai dengan obsesinya Dalam cinta pun sama Sering tidak sesuai harapannya Sehingga membuat kecewa dan memerlukan banyak energi Untuk bisa hidup Walaupun tidak sesuai dengan obsesinya Agar tetap merasakan kebahagiaan Mereka memerlukan banyak waktu istirahat Relaksasi dan refreshing Atau melakukan banyak perjalanan liburan Serta menikmati makanan yang enak-enak Agar membantu moodnya lebih baik lagi Dari banyak penglihatan Capricorn yang tidak berhasil mencapai obsesi cita dan cintanya Akan merasa kebahagiaan hidupnya terpendam dan menyimpan rasa sakit yang begitu lama Lantas bagaimana cara Capricorn berbahagia Satu Capricorn pahami obsesi menjadi tujuan hidupmu Apakah kebaik untuk semua orang di sekitarmu Jangan terobsesi Jangan berobsesi yang bisa menyakiti perasaan orang-orang terdekat di sekitarmu Dua Capricorn jangan menjadi buddha obsesimu Sehingga apabila obsesimu tidak tercapai Kamu tidak akan mengalami kesedihan sepanjang hidup Tiga Capricorn ciptakan obsesi cinta dan cinta yang sederhana Sehingga kamu lebih mudah mencapai obsesimu itu Tanpa mengorbankan banyak hal Empat Capricorn Terimalah dengan ikhlas apa yang bisa kamu capai sehingga saat ini Sehingga saat ini Ubah cara pandang hidupmu ke depan dengan lebih baik dan ikhlas Oke, thank you for watching guys Enjoy the listening Don't skip, skip Happy New Year Go have a joy, go have a joy Bye Aku dapat ang paulo Ada yang paling besar sekali Ada yang besar Oh, ini satu juta guys Terima kasih, enjoy the listening Bye Okay, ya Zubayda, Zubayda, Zubayda Terima kasih